Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, Nabi Adam saja, karena satu kesalahan diusir dari surga. Jika Allah menghendaki kamu sampai padanya, maka kamu akan sampai, tak peduli jalan itu lewat jalan mana juga. Kadangkala dibukakan kepadamu pintu taat, tetapi tidak dibukakan pintu makbul permintaan. Kadangkala kamu terdorong ke dalam dosa, tetapi dosa itu menjadi sebab menyampaikan kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat yang melahirkan rasa hina diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasa berhajat kepadanya lebih baik daripada taat yang melahirkan rasa megah dan takbur. Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan beberapa jalan bagi hambanya untuk mendekatkan diri kepadanya. Ada jalan positif dan ada jalan negatif. Jalan positif adalah jalan taat dan jalan negatif adalah jalan maksiat. Kedua-dua jalan tersebut berbeda pada permulaannya, tetapi mempunyai persamaan pada akhirannya. Walau jalan mana yang dilalui, ia tidak sunyi dari ujian. Orang yang melalui jalan taat berkemungkinan diuji dengan permintaannya tidak dimakbulkan. Ujian yang seperti ini, baik bagi mendidik rohaninya. Biasanya orang yang mengambil jalan taat, cenderung untuk melihat kepada amal ketaatannya. Amal ibadat yang dilakukan dengan banyak, sangat menyenangkan hatinya. Dia mudah merasakan, ketaatannya itulah yang menyampaikannya kepada Tuhan. Dia melihat perubahan yang berlaku pada dirinya, dari malas beribadah, kepada rajin beribadah, sifat-sifat yang tidak baik tertanggal darinya. Lalu dia, mengaitkan kebaikan yang berlaku pada dirinya, dengan amal ibadah yang dikerjakannya. Dia meletakkan pencapaiannya, pada amalannya. Dia juga mudah merasakan, bahwa dirinya sudah suci bersih, sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentu saja, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memperkenankan segala permintaannya, tanpa dia menyadari. Perasaan yang demikian, menghalangi kemajuan rohaninya. Perasaan tersebut menguatkan kesadaran diri sendiri, karena dia dikuasai oleh kepentingan diri sendiri. Sifat ini, tidak sesuai untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih senang dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dari kehendak diri sendiri. Bertambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertambahlah dia, karam tenggelam dalam kerelaan, terhadap takdir ilahi, sehingga dia tidak mempunyai kepentingan diri sendiri lagi, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang masih mempunyai hajat, dan permintaan adalah, orang yang belum bulat penyerahannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia masih dihijab oleh kepentingan duniawi, atau uhrawi. Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkehendak menyampaikan hamba ini kepadanya, maka, dia akan menghancurkan kepentingan dirinya, sehingga dia tidak berhajat kepada apa-apa lagi, kecuali sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam proses menghancurkan kepentingan diri itu, permintaannya tidak dimakbulkan. Apabila, permintaannya tidak dimakbulkan, sedangkan amal ketaatannya, sangat banyak, dia akan mengalihkan, pandangannya, dari ketaatannya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang memegang hak, memberi dan menolak. Dia tidak lagi, melihat amal ketaatannya, menjadi sebab untuknya, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan melepaskan, ketergantungan kepada amal ketaatan, lalu dia menyerahkan dirinya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penyerahan membawanya ridho, dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan untuknya. Apabila dia ridho, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ridho dengannya, maka dia dibawa dekat kepadanya. Masuklah dia, kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanpa sembarang kepentingan diri sendiri. Jalan satu lagi adalah, jalan orang yang melakukan kesalahan, dosa dan maksiat. Kebanyakan orang yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melalui jalan ini. Syaratnya, mereka tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia pertama diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu Adam Alaih Salam, telah melakukan kesalahan, karena tidak berpegang kepada amanat, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala percayakan kepadanya, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian mereka berdua, Adam dan Hawap memakan buah dari pohon itu, lalu terlihatlah kepada mereka, aurat masing-masing, dan mereka mulailah menutupnya, dengan daun-daun dari surga, dan dengan itu, durhakalah Adam kepada Tuhannya, lalu tersalah jalan, dari mencapai hajatnya. Kemudian Tuhannya memilihnya, dengan diberi taufik untuk bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya, serta diberi petunjuk. Ayat 121-122, Surah Taha. Adam Alaih Salam telah melakukan kesalahan, tetapi beliau Alaih Salam, mengakui kesalahan tersebut, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima taubat beliau Alaih Salam, dan menjadikan beliau Alaih Salam, sebagai hamba pilihan, dan membimbingnya. Apa yang berlaku kepada Adam Alaih Salam, seharusnya menjadi teladan kepada umat manusia semua. Adam Alaih Salam, tidak bersembunyi dari kesalahan, dan mengakuinya, tidak mengada-adakan alasan. Beliau Alaih Salam mengakui dengan jujur, akan kesalahannya, dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta berserah diri kepadanya. Kesalahan Adam Alaih Salam, diabadikan di dalam kitab-kitab suci, dibaca oleh semua umat manusia pada semua zaman. Adam Alaih Salam, tidak terkilah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membukakan kesalahannya, kepada semua makhluk. Beliau Alaih Salam, tidak meminta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyembunyikan kesalahan yang telah dibuatnya itu. Beliau Alaih Salam, ridho dengan apa juga keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila seseorang ridho, dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada siapa lagi yang ditakutinya, kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikap yang ditunjukkan oleh manusia umum, berbeda, dari sikap yang telah ditunjukkan oleh Bapak Mereka, Adam Alaih Salam, biasanya ejekan, sindiran dan kata-kata banyak orang, mempengaruhi jiwa seseorang, yang pernah berbuat salah. Dia akan berikhtiar bersungguh-sungguh, untuk menyembunyikan kesalahannya. Jika kesalahannya, diketahui oleh orang lain, dia akan merasa terhina. Manusia umum malu, kepada sesama manusia, tetapi tidak malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang selalu melihat perbuatannya. Berbeda dengan Adam Alaih Salam, malunya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membuatnya lupa kepada yang lain, dan rela dengan apa juga yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenakan kepadanya, sebagai hukuman. Beliau Alaih Salam, diberikan hukuman yang sangat berat, yaitu dikeluarkan dari surga, tempat yang nyaman, kepada dunia yang penuh dengan kepayahan. Beliau Alaih Salam, menerima kehidupan yang sukar ini, dan menghabiskan hayatnya, di atas muka bumi, dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memuji sikap tersebut, dan orang-orang yang, apabila melakukan perbuatan keji, atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah, lalu memohon ampun akan dosa mereka, dan sememangnya, tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa, melainkan Allah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji, yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui, akan salahnya dan akibatnya. Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah, keampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya, beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itulah, sebaik-baik balasan, bagi orang-orang yang beramal. Ayat 135-136, Surah Ali, Imran. Kesalahan, maksiat dan dosa, sering melahirkan manusia yang insaf, bertobat dan kembali, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka menghambakan diri sepenuhnya kepadanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala senang dengan mereka, lalu dia membawa mereka, hampir dengannya. Keadaan mereka jauh lebih baik, daripada orang, yang pada lahirnya kuat, berbuat taat, tetapi batinnya, diselimuti oleh ujub dan takabur, melihat diri sudah sempurna, dan berbangga dengan banyaknya amal, yang dikerjakan dan ilmu yang dimiliki. Orang yang ujub dan takabur, dijauhkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan mereka menyangka, bahwa mereka didekatkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.